Selamat pagi di tutorial dan cara setting dari channel ini, di depan saya ini kita bakal belajar gimana cara setting hasil atau cara setting jam tangan ini ya Yang pertama ini adalah jam tangan BBG seri BA110BC1ADR Untuk detail reviewnya kalian bisa cek di channelnya Alangarhoji Dan buat settingnya, yang pertama buat setting jamnya dulu ya, kalian pergi ke menu adjust ini Nah dia udah masuk menu adjust dan krip-krip kayak gini berarti dia udah masuk ke menu setting Untuk nextnya kalian tekan ini, DST kita off-in aja Setelahnya, apa, wall time-nya kita pilih BKK untuk suna waktunya Terus ini jamnya, untuk ngurangin pakai ini, ini buat nambahin angkanya Ini ngurangin, ini tambahin Terus next lagi kita ke menit Ini ke menitnya Setelahnya kita ke, apa ini namanya Format waktu, ya, ada 12 sama 24 Kita pilih yang 24, terus tahunnya Setelah tahun ada bulan, itu tanggalnya yang atas itu ya Bulan kemudian tanggal, nextnya pakai ini Ini buat ke tanggalnya Setelahnya kalian tinggal tekan adjust Sudah, dia harusnya itu jam 15.56 Ini kalian, apa, kalian cek ya, harusnya jam 15.56 Tapi nanti Di analognya ini, itu tuh beda sama Beda sama, apa namanya Sama digitalnya Ini bentar, kita cek dulu Nah, harusnya kan 15.56 Tuh, lebih loh Nih, 15.56 kan pas di sini Nah, itu lebih Tuh, kayak gitu tuh biasa terjadi teman-teman Antara analog sama Nah, ini Analog sama digital beda Nah, antara settingnya Yang pertama kalian masuk ke menu awal dulu Yang ada hari sama tanggalnya ini ya Kalian pastiin masuk ke menu ini Karena kita mau setting hasilnya Kalian tekan ini, yang bawah ini Yang bawah ini ya Yang ada tulisan search Ini kalian tekan Terus sampai Nah, sampai ada tulisan HZ Tuh Harusnya ini jam 15.57 Ya, ini jam 15.57 Kita majuin terus Jam 15.57 Ya, cara settingnya cuma gini aja Kalian pastiin ini jam 15.57 Nih, kita tunggu dulu ya Ini cuma bisanya cuma gini Pelan-pelan Jadi modelnya itu Kayak kalibrasi gitu teman-teman ya Nih, tunggu dulu ya Ini harus ditekan terus Kalau kalian lepas ya Dia bakal lepas Nah, kalian harus tekan terus ini Sampai pas itu 15 Ya, lumayan lama ya ini ya Nih, bentar Tunggu dulu ya Bentar ya 2 menitan ada kayaknya nih Tadi 57 sampai kemana ini Coba ya Itu biasa terjadi teman-teman ya Karena kalian pernah ganti baterai mungkin Nah, tuh settingnya Yang diganti baterainya itu Nggak bisa buat kalibrasi jam tangan ini Tuh, sampai 59 Hampir ada 2 menitan lebih Muter ini aja Ini nggak bisa diputar cepat soalnya Dan nggak bisa mundur Jadi harus maju terus Nanti kalau kelewat ya Nanti kalau kelewat ya Kalian harus muter lagi Harus muter terus Nih, jadi harus sabar banget Sepentat Ini ya, ini mau sampai ya 15,59 Nah, ini mau sampai Kita tekan gini aja Tuh, kalau udah kalian tekan ini Tuh, dia udah langsung ke setting tuh 16.00 Berarti kurang dikit ya Kita setting lagi Nah Tuh, pas 16.00 Udah Tuh, udah udah pas sama Jadi kayak gitu ya Untuk kalibrasinya Fitur yang selanjutnya Ada wartime alarm Alarm ini yang Fitur yang paling biasa dipakai Itu namanya ini ya Seek ya Kalian on in ini seeknya Kalau kalian pengen dapat notifikasi Di setiap jam tuh Sama alarmnya jangan lupa dinyalain Kalau sitok Kayaknya gak bisa diharuskan Sama alarmnya juga Gitu ya Itu fungsi untuk jam tangan ini Ada stopwatch Ada timer juga Kalau stopwatch sama timer Kan gak beda jauh ya Paling cuma gitu-gitu aja Ya, yang penting ya Tadi Hasil itu Barangnya ready teman-teman Kalau mau kalian tinggal VA aja Namun ya udah ada di bawah ini Oke Sampai jumpa di review video selanjutnya See you